Intro Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Bandung Berita tentang seorang gadis cantik yang meninggal di jalan setelah sebelumnya sempat diseret sejauh kurang lebih 1 km langsung menggegarkan publik Banyak yang bersimpati pada nasib perempuan itu Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya Siska Yofi, perempuan berusia sekitar 34 tahun Siska merupakan perempuan cantik yang banyak sekali ditaksir oleh banyak pria Dalam keluarganya, Siska dikenal sebagai sosok yang baik Siska juga perempuan yang cukup dekat dengan keluarganya atau saudaranya serta juga keponakan-keponakannya Di tahun 2013, Siska sudah dikenal sebagai seorang yang bekerja di brand manager di PT Venera Multifinance Namun dalam hal pekerjaannya ini, Siska tidak terlalu menceritakan kepada keluarganya Alhasil tidak ada yang mengetahui secara persis seperti apa sepak terjang sehari-hari Siska Baik di tempat kerjanya ataupun di sekitar lingkungan rumah kosnya Bahkan anggota keluarganya pun mengira Siska saat itu merantau ke Jakarta dan tinggal di sana Namun sebenarnya Siska tinggal di kosan di Bandung Ade, pria yang sedang berbuka puasa di Masjid Baitur Rahman, Jalan Suka Mulia Ia tiba-tiba didatangi oleh temannya yang bernama Wawan Tujuan Wawan mendatangi Ade yakni Wawan ingin mengajak Ade untuk mengambil proposal dana untuk acara 17-an Namun setelah mereka berada di luar masjid, Wawan berubah pikiran Yang awalnya hanya ingin mengambil proposal untuk acara 17-an berubah mengajak Ade untuk menjambret orang random di jalanan dengan menggunakan motor milik Ade Mendengar ajakan Wawan, Ade hanya mengangguk saja Dari percakapan yang sudah disepakati tadi, kemudian Wawan dan Ade berangkat dari Masjid Baitur Rahman dan berhenti terlebih dahulu di pos kambling RW3 Suka Mulia Di pos kambling itulah Wawan lalu memberikan satu botol bir kepada Ade Bir tersebut kemudian dicampur dengan pil mersi Mereka berdua minum dan mabuk di pos tersebut Dalam keadaan sempoyongan, Ade dan Wawan masih nekat menaiki sepeda motor Kemudian mereka langsung berangkat menjadi target untuk mereka jambret Dalam perjalanan, mereka berdua tiba-tiba melihat seorang perempuan yang sedang keluar dari mobilnya untuk membuka pagar indikosnya Pada saat itu, mobil serta mesin kendaraan perempuan itu sedang dalam keadaan menyala Melihat kesempatan emas ini, mereka berdua tanpa pikir panjang Ade serta Wawan langsung mengambil tas milik perempuan itu Dan ternyata, ia adalah Siska Yofi Dalam keadaan panik, Siska langsung mejar Wawan dan Ade Ia meraih pundak salah satu pelaku Namun mereka berdua melawan hingga Ade terjatuh Dan seketika rambutnya menyangkut di ban motor milik Ade Tanpa memikirkan Siska yang terjatuh, Wawan dan Ade malah kabur dengan motor Dengan keadaan Ade yang terseret sampai kurang lebih satu kilometer Tiba-tiba motor mereka berdua berhenti karena rambut Ade sudah mentok tersangkut di gear motor Kemudian mereka berdua berinisiatif untuk memotong rambut Ade Singkat cerita, Wawan dan Ade kabur kembali Mereka berdua melajukan motornya dengan begitu cepat Sesampainya mereka di jalan Sukamulia baru Ade mematikan HP iPhone milik Siska dan membuang helm di depan rumah nomor 9 Lalu kemudian Wawan pergi dengan motor Dan Ade ditinggalkan begitu saja di jalan Sukamulia Ade kemudian berjalan kaki hingga akhirnya Ade sampai di depan mes remaja TNIAU Ia membuang jaket yang ia pakai dan juga membuang tas milik Siska ke selokan di Kaligang Sukawarna baru Setelah itu Ade melanjutkan berjalan kaki hingga sampai di rumahnya Keesokan harinya, Wawan memerintahkan Ade untuk mengantarkan istrinya kepada larang Untuk selanjutnya, Wawan menarikan diri ke daerah Cianjur Di tempat tersebut, Ade diberi uang Rp50.000 untuk ongkos pulang Wawan kemudian berhasil bertemu dengan istrinya yang diantar oleh Ade naik taksi Kemudian Wawan berangkat ke Salajambe, Cianjur Dan pada jam 1, Wawan berangkat dari Salajambe ke Celingking Kemudian ia membuang barang bukti berupa HP, iPhone Serta 3 buah ATM milik Siska di Danau Saguling, Bandung Setelah Ade selesai melakukan tugas dari Wawan Ia kemudian pulang ke rumah Ade di situ berbeda dengan Wawan Ia tidak memilih kabur Sekitar jam 8, ia pergi ke rumah kakeknya Ade menceritakan perbuatan yang telah ia lakukan bersama Wawan kepada kakeknya Kemudian kakek Ade menyarankan agar Ade menyerahkan diri Dan benar saja Ade didampingi oleh sang kakek Serta pamannya langsung menyerahkan diri ke Polsek Sukajadi Singkat cerita, Senin 5 Agustus 2013 Sekitar jam 7 malam Polsek Sukajadi menerima laporan soal penemuan korban Atau perempuan penganiayaan di lapangan Abra Jalan Cipedas Identitasnya adalah Siska Yofi Polisi langsung menuju lokasi Setelah tiba di lokasi, polisi langsung melarikan Siska ke rumah sakit Hasan Sadikin Di rumah sakit Siska meninggal dunia Berita tentang seorang gadis cantik yang meninggal dan sempat disersejauh kurang lebih 1 km ini langsung menggegerkan publik Sementara itu keluarga Siska Yofi langsung datang ke Polsek Sukajadi Bandung untuk menyampaikan laporan dan dari sinilah penyelidikan polisi dimulai Tidak butuh waktu lama polisi untuk menangkap pelaku karena Ade sudah menyerahkan diri terlebih dahulu ke Polsek Sukajadi Bandung Ia mengaku sebagai salah satu pembunuh Siska Yofi Ade kemudian memberi petunjuk pada polisi untuk bisa menangkap pelaku utamanya yakni Wawan Polisi langsung bergerak cepat Tak membutuhkan waktu lama polisi langsung berhasil menangkap Wawan di daerah Ciranjang bersama istrinya yang sedang hamil Dari penangkapan Wawan ini polisi tidak banyak menemukan barang bukti karena Wawan sudah terlebih dahulu membuangnya Polisi hanya menemukan satu telepon genggam milik Siska Yofi Akhirnya pada selasa 13 Agustus 2013 polisi menggelar jumpa pers Pada saat jumpa pers itu polisi menghadirkan Wawan dan juga Ade Keduanya bersikeras bahwa pembunuhan Siska Yofi tidak direncanakan Mereka mengaku hendak mencari sumbangan lalu tertarik menjamret setelah melihat Siska Yofi di pinggir jalan dengan pintu mobil terbuka Tak disangka ketika tasnya diambil kemudian Siska berontak Menurut Wawan ketika itu rambut Siska terjepit pada gear sepeda motornya Karena panik Wawan dan Ade ngeput melarikan diri Dari penjelasan Wawan ini banyak sekali orang yang tidak puas mendengar penjelasan Wawan Beberapa pertanyaan muncul soal bagaimana mungkin Wawan dan Ade tak sadar ada tubuh manusia yang mereka seret di sepeda motornya sendiri Apalagi ada isu bahwa Siska Yofi sering dikumpit oleh orang tak dikenal belakangan ini Dua hari setelah jumpa pers itu tim forensik rumah sakit Hasan Sadikin Bandung mengumumkan hasil otopsi jenazah Siska Yofi Siska disebut mengalami luka terbuka dan lecet-lecet memenuhi tubuhnya Dari kepala hingga kaki Dr. Norman Heriadi, pemimpin forensik rumah sakit, dia tak bisa memastikan betul apakah rambut Siska terlilit gear sepeda motor atau tidak Karena gear sepeda motor yang seharusnya bisa menjadi alat bukti untuk memastikan soal itu tak pernah diserahkan untuk diperiksa tim forensik Setelah melalui perjalanan panjang 10 Februari 2014 Akhirnya sidang terdakwa kasus pembunuhan Siska Yofi, Wawan dan juga Ade Ismadi akhirnya dilaksanakan di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat Dalam persidangan ini, ahli forensik dari rumah sakit Hasan Sadikin Bandung yaitu Dr. Norman Heriadi mengatakan bahwa Ada 3 luka terbuka melintang di kepala bagian belakang kiri Ada rambut terpotong rata di bagian belakang kepala seluas 6 x 3 cm atau hampir 20 cm Selain itu, terdapat juga luka leceh dan memar memanjang mulai dari dada, perut, paha hingga kaki Dr. Norman menyimpulkan bahwa penyebab kematian Yofi adalah akibat luka-luka yang mengeluarkan banyak darah Serta akibat goncangan pada kepala Itulah yang membuat Siska Yofi tidak tertolong Pada tanggal 24 Maret 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada kedua pelaku Yakni Ade dan juga Wawan Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada 6 Juni 2014 Namun akhirnya berubah pada tanggal 11 November 2014 Mahkamah Agung memutuskan bahwa Ade dihukum 20 tahun penjara sedangkan Wawan dihukum mati Ade mendapatkan hukuman lebih ringan karena bukan pelaku utama dalam kasus tersebut Wawan dan Ade terbukti melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP tentang perampokan yang mengakibatkan kematian Itulah kasus yang berasal dari Bandung yang terjadi pada tahun 2013 Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis Jangan lupa di like, komen, serta share ke social media kalian Jangan lupa di subscribe juga Kita ketemu di konten-konten selanjutnya Terima kasih Terima kasih